Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga mengambang di aliran sungai Brantas di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Tulung Agung pada minggu sore. Keterangan saksi jenazah korban terbawa arus dari arah timur, kemudian berputar di pusaran air dan berhenti di lokasi penemuan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi setengah telanjang. Atasan kaos garis-garis tersingkap hingga leher dan bagian bawah hanya mengenakan celana dalam. Kapolsek Rejotangan, AKP Puji Hartan Tau matakan, kedua tangan korban dalam posisi terikat tali tambang plastik. Polisi juga mendapati luka terbuka pada bagian perut. Diduga korban meninggal pada minggu pagi. Barusan saja kita melaksanakan kegiatan evakuasi dibantu dari tim Inapes dari Pores Tulung Agung, juga dari PSJ. Tadi sore sekiranya pagi 16.00 WIB ditemukan mayat Master X perempuan untuk identitas juga kami masih belum mengetahui. Namun demikian dari hasil dari tim Inapes tadi, di tangan perempuan tersebut ada tali. Jadi berupa tali warna biru dan sepertinya ada pemberatnya namun pemberatnya sepertinya sudah jatuh. Yang berikutnya juga diidentifikasi tadi ada luka di perut bagian depan. Cuman untuk luka itu dari apa kita masih belum. Jadi nanti sementara mayat masih kita evakuasi ke RSAD Dr. Iskak untuk dilaksanakan otopsi. Usai dilakukan oleh TKP, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Dr. Iskak guna proses identifikasi dan otopsi. Agus Bondan, JTV Tulung Agung Terima kasih telah menonton!